Jumpa lagi dengan saya Mirwidia di Mirwidia Channel Salam Sound Professional Indonesia Kali ini saya mau perlihatkan beberapa kabel dan struktur daripada kabel-kabel ini Sekaligus saya mau cerita sedikit Nah ini ada Tasker 1026 tapi ini yang seri Zero Loss Kemudian ada yang seri lamanya itu yang lebih awal Nah ini adalah 1026 biasa Bedanya apa sih? Bedanya oke buat kita yang belum tahu saya buka ya Ini sama-sama kita lihat Nah ini seperti ini Ini 1026 biasa Kemudian ini yang Zero Loss Saya buka Oke Nah ini Jadi Saya lupa tahun berapa ya Entah 2017 begitu Atau 2018 Pada saat saya lagi menunggu kiriman Tasker Dari Itali Distributornya mengabari sudah datang Kemudian kita beli beberapa roll Pada saat itu Tapi yang biasanya saya dapat yang ini 1026 Tanpa tulisan Tanpa tulisan Nah ini Tanpa tulisan Zero Loss Jadi kalau ini saya perbesar Ini tanpa tulisan Zero Loss Kemudian ternyata pada saat itu Dikirimlah kabel yang ini Jadi ada tulisannya Zero Loss Lalu saya bertanya Kok 1026 nya berubah iya Ternyata mereka kontak ke Itali Dan Itali sudah merubah Dari yang ini Dari yang 1026 ini Jadi yang Zero Loss ini Kemudian saya sampaikan kepada Kepada Kawan saya yang importirnya Coba Kalau kita tidak Kalau mereka tidak membuat lagi 1026 Itu harusnya Yang biasa Itu harusnya Mereka kasih pengumuman pada kita Sebelum kita memesan Dan Kalau dilihat ini ada perbedaan soalnya Nanti kita dibilang Kita malsuin kabel dong Ya karena tiba-tiba berubah seperti itu Jadi Tuntutan saya ke Saya beritahu kepada distributor Bahwa kita harus tetap ada Tipe yang lama ini Yang ini tetap harus ada Walaupun mereka sudah tidak keluarkan Entah bagaimana caranya Ini harus Ada Ini Bisa-bisanya kita orang Indonesia Memaksa distributor Karena ordernya cukup banyak ini Jadi akhirnya Mereka mengalah dan mereka tetap mengeluarkan Versi yang 1026 ini Bedanya dimana Kalau yang ini Yang 1026 ini Itu ada Ini Kain ya tetap juga ada Ini ada kain sedikit Di sini Kemudian ini ada filler Atau benang Jadi Si benang ini adalah pengisi bagian kabel Kemudian ada Ini 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 saya sudah sering Sampaikan Bahwa ini harus digores sedikit Kita harus kupas Karena ini adalah lapisan karbon Nah Itu Ya Ini adalah lapisan karbon Yang ini Maaf Ini adalah lapisan karbonnya Ini harus dikupas Karena kalau tidak Nanti dia Waktu pada saat disolder Ini akan jadi Konsleting Ya Karena ini karbonnya nanti Menyentuh sama Bagian yang Tersolder di ujung ini Jadi Berbedaan yang Menyolok adalah Pada Zero loss Karbonnya itu Tidak pada kabel Ya kalau ini Ini saya belah Kita sama-sama perhatikan Bagian kabel Penghubungnya Seperti itu Dan karbonnya Justru ada disini Ini Ini pinter sekali Itali Dan Suaranya Yang ini Yang zero loss Bagi saya Lebih Bersih Yang ini Agak lebih Tebal Tinggal Sebetulnya Kita mau pergunakan Dimana dan Apa Untuk apa Kalau ini Suara sapnya Lebih ceduk Yang ini Suara sapnya Lebih Bulat Jadi Dengan dia Mengurangi Sedikit Ini Ini kalau Dilihat nanti Dispesifikasi Ini berkurang Sedikit Kalau Bahan sih Saya rasa Sama ya Mereka tidak Ganti-ganti Bahan Tapi Ini kita bisa Coba Di antara Di antara Kedua ini Mana yang Lebih cocok Untuk Kita Saat ini Ya Kalau Kalau Tomirsa Nanti juga Coba saja Ketahanan di lapangan Bagaimana Ya Kabel itu Kita Buat Begini Kita Pelintir Begini Dan Kita Coba Rasakan Apa Di bagian Dalamnya Ada yang Melintir Atau Tidak Kekuatan Kabel Ada Disitu Kalau Kita Mau Pakai Di Lapangan Baik Pemirsa Saya Kira Cukup Demikian Dan Oh Ya Sebentar Saya Lupa Saya Sekarang Banyak Pakai Yang Serolos Alasannya Kenapa Karena Saya Banyak Instalasi Di Dalam Ruangan Dan Membutuhkan Suara Yang Lebih Cernih Jadi Saya Pergunakan Ini Yang Serolos Karena Dengan Alasan Demikian Baik Pemirsa Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Salam Sound Professional Sampai 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 Sampai